Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Gede Purnama Channel Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview sebuah sesuari sepeda Lampu Sen sepeda tepatnya Dimana lampu Sen sepeda ini memiliki fitur wireless Namun kita dapat memperolehnya dengan harga yang cukup murah Seperti apa produk yang dimaksud? Ikuti terus channel saya ini Namun jangan lupa untuk di subscribe, di like Agar channel ini semakin berkembang Dan memberikan manfaat yang lebih lagi buat anda semua Terus dengan saya, di Gede Purnama Channel Oke, jadi inilah barangnya Ini kotaknya ya Sudah saya bongkar sebenarnya Jadi bukan unboxing Tertulis disini nama produknya Wireless Remote Control Turn Signal Jadi wirelessnya itu tidak membutuhkan kabel Antara switch Pengaturan lampu dengan lampunya itu sendiri Dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan remote Ada titik switch disini Yang tengah ini untuk flash lampu merahnya Atau kuning atau seluruh lampu Ini bisa kita atur melalui tombol tunggal Yang bundar ini Sedangkan tanda panah ini Untuk menyalakan lampu sen kanan dan lampu sen kiri Saklar ini atau suite ini bisa kita letakkan di stang sepeda kita Menggunakan karet yang juga sudah disertakan Ini ada pilihan karet dengan dua ukuran Mungkin yang stangnya agak kecil kita bisa menggunakan ukuran yang kecil Sedangkan stang yang agak besar kita menggunakan ukuran yang lebih besar Dimana masing-masing ini Untuk yang besar itu kurang lebih diameternya 4 cm Sedangkan yang kecil itu diameternya kurang lebih 2,5 cm Ini karetnya Terus sebenarnya juga kita diberikan kabel micro USB Untuk mencas dari lampu sennya itu sendiri Jadi ini adalah lampu sennya Bentuknya memanjang Dengan ketebalan kurang lebih 3 cm Dan panjang kurang lebih 9,1 cm Kalau saya ukur di sini 9,1 cm Inilah penampakannya Dalam lampu-lampu LED Ya di dalamnya Yang bentuk otak Nah ini adalah Bracket untuk kita Sematkan di Yang saddle kita ya Dari sepeda kita Nah ini sebenarnya bisa dilepas ya Jadi kalau kita ngecas itu Kita gak perlu Buka semua dengan bracketnya Cukup melepaskannya dari bracketnya Ini ada penguncinya Dengan cara menekan Untuk menghidupkannya Kita tinggal tekan tombol Bagian tengah Ya Di belakangnya di sini ada port Micro USB Untuk kecas Nah ini yang Agak Benjol ini gak tau nih ya Gak ada keterangan ini apa Baterai juga bukan Jadi ada bagian yang menonjol Melingkar Ya tapi saya gak tau ini fungsinya Untuk apa ya Untuk cara menghidupkannya Tadi kita tekan tombol Tengah Nah ini Cahanya ya Menyelokan Nah ini merah Tadi kuning Ini kalau Tanpa remote ya Nah ini mematikannya Kita tinggal tekan saja Posisi standby Itu biasanya Dia kedip-kedip Ada Ada semacam Racing LED yang Menyala Kedip-kedip Menandakan Lampusan ini Sedang Pada kondisi standby Ini ke kanan Jadi Harus pada kondisi Semua menyala Baru bisa kita kendalikan Ini kiri Bukan lagi Untuk mematikan Ya Pada tombol pengaturan Sian kanan kiri Nah ini ya Posisi standby itu Dia akan flash Seperti ini ya Nah ini Kalau kita tekan Tombol tengah Ini sekali Ini berikutnya Mode kedua Mode ketiga Ya jadi mode pertama itu Lampu merahnya Hanya menyala Tetap Tidak berkedip-kedip Mode keduanya Lampu merahnya Berkedip-kedip Mode ketiga Seluruhnya berkedip-kedip Ya seluruh lampu Jadi kita tekan sekali lagi Dia akan mati Kita akan ulangi Yang pertama Lampu merahnya Tidak berkedip-kedip Ya mode pertama Mode kedua Lampu merahnya Berkedip-kedip Mode ketiga Seluruh lampu Berkedip-kedip Ya jadi Yang memiliki Banyak mode adalah Bagian tombol Utama Ya Kalau ini hanya Hanya ke kanan Ini ke kiri Selain Lampunya menyala Juga mengeluarkan Kuara Ya Tidak ada mode lagi Saya coba-coba Begitu Kira-kira Fitur-fitur Yang ada Pada Lampu Send ini Yang tidak ada Merknya Jadi Merknya ini Terangan dari Lampunya itu sendiri Ya disini Hanya ada tipenya FY 1820 Ya Jika kita posisikan Lampu ini Pada mode strobo Tadi ya Tunggal tengah Berkedip semuanya itu Mampu bertahan Hingga 8 jam Nah untuk Mode standby-nya Seperti ini Ya Lampu ini Mampu bertahan Hingga 36 jam Ya Hampir 2 hari Ya kurang lebih Ya menurut Keterangan Pada box 6% ini Jadi itu saja Kira-kira Yang dapat saya informasikan Tentang produk ini Yang mudah-mudahan Juga bisa menjadi Referensi Buat Anda Yang sedang Mencari Lampu sen Sepedah Dengan Budget Yang Murah Ya Engine ini Bisa menjadi Pilihan Sebagai Informasi Sebenarnya Lampu ini pun Memiliki Memiliki Kelemahan Dimana Ketika kita Berada Pada Daerah Yang memiliki Apa Zona Hotspot Yang kuat Ya Kadang-kadang Antara Remote Dengan Lampu ini Sulit Untuk Terkoneksi Ya Jadi Saya Temui Di beberapa Tempat Saya Mengalami Hal Tersebut Ya Jadi Anda Harus Bergeser Dulu Di posisi Yang memang Tidak Terlalu Kuat Ya Zona Hotspot Nya Itu Merupakan Bagian Dari Kelemahan Lampu Ini Di samping Juga Build Quality Nya Standar Standar Saja Ya Kalau kita Lihat Di sini Tidak Begitu Rapi Ya Lumayan Laya Karena Memang Lampu Ini Murah Di Kelas Ya Paling Murah Di Kelas Untuk Model Wireless Berbeda Dengan Model Kabel Nah Itu Saja Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sekali Lagi Semoga Informasi Ini Dapat Memberikan Gambaran Buat Anda Yang Ingin Mencari Produk Sejenis Akhir Kata Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Saya Yang Lain Kata